Sederlut satu jembatan gantung di desa tepin panah pelimbang yang menghubungkan ke desa sampu hajat jenip biren rusak parah sejak setahun terakhir. Dua kabel wajah yang diikatkan pada tembok untuk menstabil posisi jembatan di sebelah kanan dari tepin panah sudah hilang. Dampaknya saat warga maupun sepeda motor menaiki jembatan tersebut bergoyang. Syarif Udin Kaui salah seorang tokoh pemuda pelimbang kepada Serambi TV mengatakan jembatan tersebut merupakan andalan masyarakat sejumlah desa di pedalaman pelimbang untuk ke jenip maupun warga pedalaman jenip ke pelimbang. Selain itu jembatan yang dibangun tahun 1995 lalu setiap hari dilintasi para siswa ke sekolah. Warga setempat berharap PMK Biren atau dinas terkait untuk melihat kondisi jembatan dan memperbaikinya. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambion TV.